Hai mulai makro Microsoft Office akses gampang dan punya manfaat luar biasa sebelumnya kita telah siapkan beberapa video tutorial yang lalu seperti membuat tabel Hai belian seperti ini lalu piri lalu pom macam ini dan laporan kembali kepada makro kita pertama kita klik dalam bagian order ada query result query design dan makro dalam makro ada modul dan disini kita akan kita bahas bagaimana kita mengenal makro lebih spesifik kita klik di dalam makro itu ada close run simple step ini seterus delete terus soal action makro name condition kemudian ada action ada comment ada comment kita coba kita klik action dalam action di makro itu ada beberapa menu seperti ini add menu apply filter flip yang still happen close dan lain sebagainya yang mumpulnya ini beberapa peran masing-masing setiap item ini kita ambil contoh kita membuat makro ini yaitu bagaimana kita ingin membuka atau open table open table disini yang dimasuk open table itu adalah membuka tabel tabel yang ada seperti ini maka disini akan kita lihat open table table name seperti tabel yang telah kita bikin adalah ada tabel pembelian 1 dan tabel pembelian 2 kita coba pembelian 1 view atau pandangan adalah data sheet atau design atau free preview tergantung kemudian apa yang harusnya kita akan kemudian data mode itu ada edit ada add ada ada read only data only artinya hanya bisa dibagi kita coba pakai edit lalu kita run disini run semacam ini run kita tunggu kita tunggu kita kita akan edit edit tabel kita kasih nama maka edit tabel maka edit tabel berada di berada di tabel sebenarnya ini kita hanya membuat kita 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 cara singkat kita membuat icon pada dasarnya nanti kalau kita taruh di kolom macam ini dipom macam ini maka sekarang kita yes maka edit tabel sudah mengalami perubahan yang telah kita coba di pembelian tadi kalau kita coba dalam edit tabel maka yang terjadi adalah seperti ini nah edit tabelnya langsung untuk oleh karenanya pembuatan makro yang sederhana ini kita cukupkan sekian dulu dan jangan lupa untuk mempelajari tutorial yang akan lebih baru lagi silahkan di subscribe agar supaya bisa mengikuti tutorial berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih